Pemisah merasa kampus sudah tidak aman, mahasiswa Universitas Pekalongan atau Unikal melakukan aksi mimbar bebas. Hidup mahasiswa, hidup perempuan yang melawan. Merasa lingkungan kampus sudah tidak aman akibat adanya kasus dari oknum tidak bertanggung jawab yang memasang kamera di toilet mahasiswa. Ratusan mahasiswa Universitas Pekalongan turun tangan dengan melakukan aksi mimbar bebas tolak kekerasan seksual kampus. Kegiatan ini berlangsung di halaman gedung F Unikal pada Senin 2 Oktober. Aksi tersebut merupakan inisiasi mahasiswa untuk bersuara meminta keadilan agar segala kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus segera ditidaklanjuti. Pasalnya kasus kamera yang terpasang di toilet mahasiswa itu sudah merekam video tidak pantas hingga lebih dari 300 video. Koordinator lapangan Gemilang Ramadan menjelaskan bahwa kronologi kejadian sejak 18 Juli 2023 lalu dengan ratusan korban baik mahasiswa maupun mahasiswi yang telah menggunakan toilet di salah satu gedung kampus. Kejadian itu terungkap ketika ada salah satu mahasiswi yang hendak membuang sampah di tempat sampah toilet. Ternyata menemukan kamera yang tersambung ke wifi. Untuk itu mahasiswa menuntut keadilan agar pelaku segera terungkap dan mendapatkan sanksi yang setimpal serta korban lebih mendapatkan perlindungan. Pasalnya hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari kampus tersebut. Dari aliansi mahasiswa unikal yang didalamnya ada organisasi dari BEM Universitas, dari BEM Fakultas, yang sejumlah 8 fakultas dan beberapa UKM, kami beraliansi terkait kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus unikal. Contohnya seperti apa? Oke, pada kasus ini contohnya adalah terbukti bahwa di gedung A ada suatu kamera yang merekam yaitu bentuk pornografi. Sementara itu mahasiswa lainnya berinisial SF juga mengungkapkan rasa kecewanya atas kejadian tersebut. Kampus yang dinilai aman, ternyata terdapat kejadian tersebut. Nama saya Sobat Tumpu Adah, disini saya sebagai perwakilan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pekalongan dan termasuk saya dan teman-teman juga menggunakan toilet di gedung A tersebut dan tentunya saya sangat kecewa dengan kinerja Satgas PPKS Universitas Pekalongan. Karena apa? Karena kamera ditemukan itu tanggal 18 Juli 2023. Tetapi sampai saat ini pelaku belum diketahui, nasibnya pelaku belum diketahui bagaimana keadaannya sekarang, apakah sudah disangsi, apakah sudah dihukum, apakah pelaku masih berkeliaran di kampus. Karena menjadikan mahasiswi Fakultas Hukum semuanya pada trauma untuk masuk kembali ke toilet.